Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dokter dan teman-teman Perkenalkan saya Indra Permana Di sini saya akan menyampaikan Kasus gangguan reproduksi pada hewan jantan Yaitu pada kelenjar aksesorius Dengan judul prostatitis pada anjing Untuk pengertiannya itu prostatitis adalah suatu infeksi Atau peradangan kelenjar prostat yang disebabkan oleh bakteri Infeksi akibat Esteria coli ini merupakan yang paling sering Pada kasus prostatitis ini Namun Staphylococcus, Klebsiella, dan Pseudomonas Juga merupakan bakteri yang bisa menjadi penyebab prostatitis ini Untuk infeksi akibat fungi ini jarang terjadi Lalu prostatitis ini bisa terjadi secara akut dan kronis Nah untuk anjing yang memiliki umur sudah tua Memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan anjing yang lebih muda Selanjutnya adalah gejala klinis Gejala klinis dari prostatitis ini Antara lain ada demam, hematuria, nyeri saat dipalpasi daerah prostat Daya berjalan kaku, lemah, lesu, kesulitan untuk buang air besar dan kecil Anoreksia, muntah, kehilangan bobot badan, dan infertilitas Lalu untuk diagnosisnya bisa berdasarkan sinyal men, anamnesa, gejala klinis Lalu pemeriksaan fisik dengan palpasi digital transrektal Dan pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan adalah Uji hematologi, urinalisis, sitologi cairan prostat, USG, abdominal x-ray, dan biopsi Untuk USG ini pada prostatitis diperlihatkan ada multifokal, anechoic, dan hiperechoic Untuk sitologinya itu akan ditemukan banyak neutrophil toksik Untuk diagnosis banding dari prostatitis ini ada Akut sistitis, bening prostatitis, hiperplasia, urinary tract stones, blader cancer, dan lain-lainnya Untuk treatment Treatment ini untuk prostatitis kronis bisa diberikan antibiotik jangka pajang Yaitu selama 6-8 minggu Dan untuk akut diberikan antibiotik secara intravena Untuk antibiotik yang bisa digunakan Antara lain adalah golongan quinolones Ada ciprofloxacin, levofloxacin Untuk sulfas ada bakterin, septra, doxycycline, dan macrolide Ada eritromisin, claritromisin Untuk infeksi persisten bisa diberikan blokers Ada tamsulosin, flomax, dan alfuzosin Nah untuk yang studi kasus yang saya baca itu Pada German Shepherd usia 8 tahun itu Diberikan treatment endrofloxacin Lalu diberikan anti-emetic injeksi yaitu metoclopramide Lalu diberikan injeksi pantoprazol Dan diberikan terapi cairan intravena dengan normal salin Nah untuk pada studi kasus ini Menunjukkan adanya perbaikan setelah 4 hari Namun setelah 20 hari treatment Ternyata anjingnya tidak bertahan dan meninggal Berikut berupakan acuan yang saya gunakan Ada dua Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Ya silakan pertanyaan Buat Indra Izin bertanya Tadi pada treatment ada pembelian anti-emetic Terus Kenapa diberikan anti-emetic Terus apakah tindakan pembedahan tidak diperlukan Baik, terima kasih Iqmal atas pertanyaannya Saya izin menjawab ya dokter Tadi kenapa dikasih anti-emetic Itu untuk yang studi kasus yang saya baca itu Gejala yang ditimbulkan pada anjing Jerman Siper 8 tahun itu menunjukkan gejala adanya Fomiting Jadi diberikan anti-emetic Biar tidak muntah terus Nah untuk Apa tadi tindakan pembedahan Yang diperlukan atau tidak Yang saya baca itu tergantung juga pada Kondisi prostatitisnya Bagaimana jika prostatitisnya akut Dan bisa diobati Menggunakan antibiotik Mungkin antibiotik aja cukup Namun jika prostatitisnya sudah parah Dan banyak nanahnya Sehingga antibiotik tidak bisa menembus Ataupun nanti itu Terbentuk abses gitu Di prostatnya Terus kan kalau ruptur bahaya Nah itu perlu dilakukan Surgical treatment gitu Jadi tergantung dari Kondisi prostatitisnya Terima kasih Halo Bang Oke terima kasih Indra